Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa pemirsa TVRI Bungkulu Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara opini obrolan pagi ini Pemirsa, public speaking merupakan seni berbicara yang mana kita menyampaikan pesan dan mudah diterima oleh komunikan Nah sebenarnya berbicara itu tidak hanya agar pesan yang kita sampaikan itu dimengerti oleh komunikan Tetapi bagaimana cara kita menyampaikannya dan mencairkan suasana Nah pemirsa, tema kita hari ini yaitu public speaking Sudah hadir bersama saya di pagi hari ini Bang Iyud Dwi Mursito Selaku Kepala Bidang Sertifikasi IPSA Selamat pagi Bang Iyud Selamat pagi Gimana kabarnya? Kabar baik Kabar baik ya Bang Oke, terkait dengan tema kita nih Bang, public speaking Sebenarnya metode apa sih yang harusnya kita terapkan agar informasi yang kita sampaikan itu dimudah dibengerti oleh masyarakat yang mendengarkan Ya, pada prinsipnya ya Kita perlu ketahui dulu bahwa public speaking ini sekarang sudah menjadi kebutuhan ya Kebutuhan dasar bagi setiap manusia, setiap orang gitu Untuk menonjang karirnya gitu Nah kadangkala ini menjadi sesuatu yang sangat sulit gitu Sangat sulit meskipun ya setiap hari komunikasi itu menjadi sebuah kebutuhan gitu Nah, paling dasar yang harus dilakukan adalah Yang paling mudah ini bagi para pemula Harus mempersiapkan bahan terlebih dahulu Melakukan riset apa yang perlu disampaikan ketika saat akan berbicara kepada publik Nah, intinya adalah melakukan persiapan gitu Persiapan terlebih dahulu apa yang ingin disampaikan Dan kemudian mengenali audiennya itu siapa Nah, setelah itu Kalau sudah mengenali hal ini Maka dalam pelaksanaannya akan berjalan dengan baik gitu Nah, intinya adalah melakukan persiapan terlebih dahulu Dengan menyiapkan bahan, mental Dan kemudian mengenali audien Nah, setelah itu akan berjalan dengan baik gitu Itu yang paling dasar lah gitu ya Dan itu kalau kemudian sudah diterapkan secara berulang-ulang gitu Dan dipraktekan Kedepannya akan menjadi sangat mudah gitu Berarti memang yang pertama itu kuasai materi terlebih dahulu ya Yang kedua yaitu kenali audiensnya Berarti sebenarnya kalau misalnya audiensnya dari kalangan tua Dari cara kita menyampaikan pun berbeda dengan anak-anak usia kecil misalnya ya Karena kita perlu juga ya Karena audiens ini kan bisa saja datang dari berbagai kalangan ya Kalau mungkin kalau sesama seumuran mungkin mental kita juga mungkin lebih siap gitu Tapi bagaimana kalau misalkan audiennya itu nanti ada para pejabat gitu Tamu negara dan lain sebagainya Nah, itu kita perlu persiapan gitu Nah, apa yang mau diomongkan, apa yang mau disampaikan gitu Sehingga benar-benar terstruktur Dengan melakukan tadi, kesiapan tadi Riset bahan yang ingin disampaikan Sehingga apa ya Saat kita tampil di depan publik itu Terarah dan jelas Apa pesan yang ingin disampaikan gitu Pada intinya itu kan Ketika kita berbicara di publik Pesan apa yang ingin disampaikan kepada audien itu gitu Harus jelas gitu Nah, dan berikutnya tentu Ketika kita sudah mengenali tadi Audien tadi Nah, kita bisa membawa suasana gitu Jadi jangan nanti malah terbalik Kita yang gak bisa membawa suasana Karena tidak siap tadi Pembicara kita sebagai pembicara justru grogi Justru hilang kan Apa temanya, apa yang mau dibicarakan Kalau ngeheng, gak huat kan Gitu Nah, dasar-dasar itu aja yang perlu dipersiapkan Sehingga Ya Kalau itu semua sudah siap Kemudian yang disampaikan pesan-pesan itu sudah Kemudian Teringat dan kita sampaikan Semua akan berjalan lancar lah Insya Allah Tapi sebenarnya untuk mengarah kepada public speaking Yang sudah profesional dan sudah ahlinya Itu butuh kebiasaan ya Bang ya Sering dilakukan Betul Butuh kebiasaan Butuh latihan tentunya ya Kalau kita melihat Para pembicara-pembicara profesional itu Beliau tidak Begitu saja langsung bisa Tentu ada latihan-latihan ya Yang terus dilakukan Bahkan Saya lihat banyak juga yang Kursus ya Untuk menjadi Untuk menguasai cara berbicara di publik ini Di Ipsa Pusat Saya lihat juga Begitu Mengadakan training ya Kalau di Bengkulu Mungkin Dalam beberapa waktu ke depan Juga akan diprogramkan gitu Untuk melakukan training Baik di internal dan juga eksternal ya Agar Ketika berbicara di publik itu Bisa berjalan lancar gitu ya Jadi apa-apa yang harus dipersiapkan Kemudian Temanya apa Pesannya apa Dan yang paling penting Bagaimana mengendalikan Situasi itu Situasi di Apa Di tempat acara itu Sehingga bisa berjalan dengan baik gitu Iya Jangan sampai kita sebagai komunikator Malah kita yang grogi dan gak tahu Apa yang ingin disampaikan gitu Kurang persiapan tadi Kurang persiapan Dan itu memang harus dilatih Gitu Kalau gak dilatih Pasti ada Blank lah istilahnya ya Kalau kita bisa membedakan aja Kalau kita sering misalkan Berbicara dengan Mahasiswa aja ya Misalkan Ketika dosen mengajar Itu kan Berikutnya akan menjadi sangat biasa gitu ya Cair dan Tidak perlu Mikir lagi apa yang mau di Omongkan gitu Nah tetapi ketika misalkan Berbicara di seminar Dengan audien yang Mungkin baru Nah itu kan perlu Memikirkan Apa yang ingin disampaikan gitu Pastikan berbeda Suasananya itu gitu Kalau misalnya Public speaking itu kan Ada yang acaranya formal Dan ada acaranya yang non formal Tapi kalau misalnya Perbedaannya dari kedua ini Sebenarnya gimana bang Cara mencarikan suasana itu sendiri ya Yang non formal ya Kalau non formal Tentu bisa dengan Metode masing-masing ya Karena kalau Misalkan nih Saya dengan mahasiswa gitu ya Ya biasa dengan Metode apa ya Percakapan yang biasa Bahasa Yang mudah Di Apa Ditangkap oleh mahasiswa Dimengerti gitu ya Nah Tema-temanya mungkin bisa lebih Fleksibel gitu Bisa mungkin Mewancarai Secara Apa ya Guyon dan lain sebagainya Tetapi ketika kita di formal Kita juga harus Memperhatikan Tetap fokus pada Sebuah tema tersebut Nah Biasanya Ketika ingin mencairkan Suasana Di acara formal itu Dibuka dengan Dibuka dengan Misalkan ya Pantun Yang itu Mudah Untuk mencairkan Suasana Suasana gitu Selain itu juga Pantun dirasa Apa ya Sudah menjadi Budaya ya Di Melayu Termasuk di Benggulu ini Jadi ketika Kegiatan kemudian Diselingi dengan Pantun Suasana akan menjadi Sangat cair gitu ya Nah Hal-hal yang seperti itu Yang membedakan ya Kalau Di acara Formal Tetap harus Fokus Apa tema Yang ingin disampaikan Ya karena Juga dibatasi waktu Dengan audien Yang tentu Apa Berbeda ya Temanya sudah ditentukan Tetapi kalau di Informal Ya Itu bisa lebih Santai lagi Sehingga Ya bisa Lebih mencair Dan menghidupkan Suasana Karena ada beberapa Orang juga yang Memang dia tuh Cocoknya Ke arah formal Bukan alah Non formal Begitu kan Karena Kalau misalnya Kita jadi MC Di kedua acara Tersebut Itu kan berbeda ya Cara penyampaian kita Dan juga Cara kita Untuk mencairkan Suasana juga Beda ya Kalau misalnya Non formal Biasanya kan Ada Games-gamesnya Atau mungkin Lucun Guyonan Tapi kalau misalnya Formal itu kan Sedikit Apa ya Gak etis Kalau misalnya kita Guyonan Yang jelas Kalau yang formal Boleh juga Diselingi Guyonan Lawakan Tetapi akan Lihat ya Acaranya itu Mungkin lagi Ini ya Apa gak ya Kan beda Saat Biasanya Apalagi acara Pemerintahan Itu Ada waktu-waktunya Yang itu bisa Dimanfaatkan Untuk Mencairkan Suasana Nah Nah itulah Kemampuan Seorang Public speaking Apakah itu Sebagai Pembicara utama Atau Apakah Sebagai MC Harus melihat Waktu Yang ini Cocoknya Apa Nah Hal-hal Seperti itu kan Harus dilatih Kemudian juga Harus Dipersiapkan Kalau gak Disiap Gak ada Persiapan Juga Nanti itu tadi Kita yang terbawa Suasana Kaku Jadi Bukan Apa Audien Gitu ya Jadi justru kita Nah Yang perlu dipahami Adalah Bahwa Saat kita Menjadi Pembicara Atau Sebagai MC Kita yang Mengendalikan Bukan Audien Yang mengendalikan Suasana Jadi kita harus Bisa mengendalikan Suasana itu Menjadi Sangat Kondusif Kondusif ya Sehingga Itu tadi Pesan yang disampaikan Kepada Audien itu Sampai Gitu Itu tadi Oke bang Iyati Kita jeda dulu nih bang Nanti kita bahas lagi ya Terkait dengan teman kita Yaitu Public speaking Pemirsa Kembalikan kembali Setelah jeda pariwara Berikut ini